Halo teman-teman, balik lagi di Logo Action Tech, kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team ya Kali ini kita cuma ada pembahasan tentang turnamen CTDT ya teman-teman Jadi yang mengadakan ini Randy VK ya buat teman-teman yang nggak tahu oh Randy VK siapa Ya kan, Randy VK itu nama lainnya, nama timnya sih, lebih tepatnya itu Silparion teman-teman Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, sedikit gambaran, jadi Randy VK itu salah satu influencer CTDT Indonesia Ya teman-teman, jadi memang pigalnya di Singapura, tapi sumbangsinya untuk CTDT ini besar juga teman-teman Jadi kalau dibilang ya mungkin lebih terkenalnya Super Sultannya Indonesia gitu ya Jadi dia mengadakan turnamen ya, bukan cuma buat CTDT Indo, tapi untuk semua CTDT di dunia teman-teman Ya kali ini gue bakal pandu teman-teman yang mungkin belum ngisi formnya, karena kita ngisinya berdasarkan form Ya karena sistemnya sistem voting juga untuk beberapa orang Ya jadi Mungkin sedikit ribet, cuman Kalau lihat video ini pasti jadi nggak ribet Ya kita Nih gue kasih lihat dulu nih bagannya nih Bagannya Tuh Ya jadi Buat teman-teman yang mau mengajukan temannya untuk ikut Ya nanti bisa ngadu di sistem yang namanya nominasi Ya sistem nominasi Apa namanya Jadi 59 ini plus 5 Ya ini yang dinominasikan Voting terbanyak Dan sisanya Open registrasi Untuk banyak nih Bisa 200 gimana Bisa lebih Terserah ya Itu tergantung nanti dapetnya gimana Cuman Kalau buat teman-teman yang pengen sekedar ikut Pengen coba-coba ikut turnamen Ya nanti registrasinya di via Discord Cuman kalau teman-teman punya jagoan Ya kan punya gacolan Nah nanti teman-teman bisa votingin temannya teman-teman Di Sistem yang namanya form Ya form voting Oke Kita Lanjut Di Ini nih Bentar Nah Set Nah ini dia nih Ya Jadi Karena Gue dapet korbata teman-teman Di undang tadi Ya jadi teman-teman Bisa Tolong bantu Supaya gue bisa ikut juga nih teman-teman Ya Jadi gue minta tolong Jadi Ini contoh aja Ya gak apa-apa sih teman-teman Gak Gak voting gue sih Cuman ini Sekedar Cara Apa ya namanya Contoh Contoh cara pengisian Nah misalkan Player one name ya Player satu name Misalkan XT Ya kan Terus Username nya apa Tim Nama tim nya apa Ya kan XT Gaming Gitu Terus Link Youtube nya apa Ya kan Link Youtube nya apa Nah teman-teman bisa Buka channel Youtube Teman-teman copy link nya Oke Ini cukup satu Satu yang ini Ya gue cuman minta ini sih Sebenernya mau nomor dua Mau nomor satu juga gak masalah Ya jadi Gue cuman minta Kesediaan teman-teman Buat misi ini Dan isi ini Oh ya Gue lupa isi ini Pake google ya teman-teman Google account ya Karena ini sistem voting Dari google Jadi kita wajib Pake google account Dan satu voting ini Satu voting Satu Akun google Ya Misalkan player 2 name Siapa Ya kan Misalkan player 2 name Oke Kita isi Sasaki Ya kan Terus Username nya Misalkan Gue juga lupa sih Nama tim nya ya Coba Gue inget-inget aja Si indos Indosat ya Terus Player Youtube name Nah teman-teman Buka Sasaki Terus Isi Ya kan Oke Kita tinggal Kirim Ya jadi Jangan sampai salah Teman-teman Karena sekali salah Gak bisa Diulang lagi Kirim Oke Tuh Selesai Ya jadi Gak Gak Susah ya Teman-teman Untuk Voting nya Seperti itu Contohnya Teman-teman Jadi Ada sedikit Ini yang Gue pengen Bahas juga Nih ya Ya buat teman-teman Yang dapet Pascal Pascal Pad itu ya Saran gue Teman-teman Ini harus Diambil Ya Crab Pinscher Intercept Sama Invisible Pass Ya Kalau mau Nggak DB Terbatas Ya pilih Ajalah Salah satunya Nih Ya karena Ini penting Banget Teman-teman Jarang banget Keluar Ini karena Ada di DC Doang Nih Yang Saya ingat Gue Nih Yang S Nih Jadi Wajib Diambil Teman-teman Dan Karena Katanya Jadi Apa namanya Shopnya Ini Bakal Di Reset Jadi Kita Juga Nggak Tahu Sebenernya Ini Yang Ada Yang Hilang Katanya Bakal Ada Yang Hilang Dirubah Nggak Tahu Yang Mana Kalau Apas Ini Pasal Intercept Sama Invisible Pasnya Hilang Ya Sudah Kita Mesti Nunggu Lagi Nanti Kapan Nongol Pas Di Reset Ya Karena Reset Nya Lama Ini Bisa Sebulan Ya Kalau Dia Nambahin Mungkin Bisa Juga Nah Kalau Revoul Ya Buat Teman Yang Dapat Revoul Kemarin Kalau Nggak Punya Skyhawk Shoot Yang S Ya Itu Dapat Dari DC Ini Juga Alternatif Juga Oke Nggak Masalah Golden Hawk Shoot Ya Cuman Masalahnya Golden Hawk Shoot Itu Harus Dishoot Dari Jarak Deket Minimal Dari Deket Kotak Penalti Kalau Dari Luar Kotak Penalti Golden Hawk Shoot Itu Namanya Ngasih Bola Gratis Kemusuh Jadi Harus Dari Deket Secara Momentum Sebenarnya Skyhawk Shoot Lebih Menang Dikit Stamina Juga Lebih Menang Dikit Jadi Selera Ya Kalau Apa Namanya Nah Kalau Yang Dapat Tagger Brand Ini Wajib Dicolok Tickle Tickle Tagger Brand Kecuali Teman-teman Punya Dupainya Tagger Brand Yang Biasa Ya Kalau Dapat Gotek Ini Trishing Shot Ini Pilihan Aja Mau Di Beli Apa Enggak Windmill Catch Ya Buat Teman-teman Yang Dapat Muller Ya Muller Hijau Itu Enggak Bisa Ngandelin Namanya Steak Fast Catch Ya Enggak Bisa Itu Cukup Itu Buat Orang Yang Spam Shoot Dari Jauh Atau Enggak Yang Momentum Ya Kecil Tapi Kalau Yang Momentum Besarkan Harus Pake Legend Phantom Keeper Cuman Kalau Enggak Punya Terpaksa Kita Pake Windmill Catch Ya Kan Kecuali Kecuali Punya Dupe Dari Yang Muller Jadul Oke Segini Aja Videonya Teman-teman Untuk Pembahasan Kali Ini Sekali Lagi Gue Minta Tolong Ke Teman-teman Jangan Lupa Bantu Vote Ya Kan Ada Dua Voting Ya Salah Satunya Gue Minta Kesediaan Teman-teman Buat Misi Gue Yang Pertama Atau Yang Kedua Terserah Sisanya Mungkin Teman-teman Punya Gacolan Lain Punya Jagoan Lain Boleh Diisi Ya Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Vote Ya Kalau Teman-teman Masukan Teman-teman Mulai Tulis Di kolom Komentar Sampai Ketemu Di Next Video Terserah 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 Terserah